Berolahraga di tengah pandemi kini menjadi tren di kalangan masyarakat. Olahraga menjadi salah satu upaya masyarakat untuk menjaga kondisi fisik serta meningkatkan imun tubuh. Salah satu olahraga yang menjadi tren kali ini adalah bulu tangkis. Tren olahraga bulu tangkis ini membawa berkah tersendiri bagi jasa servis rakyat di kota Denpasar. Setiap hari jasa servis rakyat bulu tangkis ini mengerjakan 50 hingga 60 rakyat. Untuk memasang tali senar pada satu rakyat, dia membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 30 menit. Biasanya kadang-kadang tergantung juga rakyatnya pak. Rakyatnya ada yang besar kadang-kadang seluruhnya lebih susah ya pak. Kalau yang seluruhnya yang standar rakyatnya yang biasa aja, gampang biasanya. Ya kalau musim sekarang ini ya lumayan pak. Satu hari bisa dapat 60 biji lah, misalnya 60-50an lah. Kalau biasanya sih enggak segitu pak. Karena sekarang kan musim corona ini banyak yang olahraga. Kalau kendalanya sih enggak ada pak, kendalanya. Tapi kalau pemasangannya semuanya senang pakai digital pak. Kalau zaman sekarang ini katanya dia lebih stabil katanya dia. Orang pemakaian-pemakaian kan lebih stabil. Kalau menurut pengalaman-pelangan Saat Timur Jaya ini lah. Ya kepuasannya ada senang. Lalu dulu kan pakai manual sih. Sebenarnya sih sama aja. Tapi kalau sekarang sudah zaman yang maju kan semuanya pakai digital pak. Kalau sekarang jarang ada manual sekarang. Lagi senar rakyat karena ada yang putus. Kenapa memilih di sini? Cocok aja ya. Jadi tempatnya juga banyak yang masang senarnya juga hasilnya bagus. Pernah coba di tempat lain? Pernah. Enggak cocok aja, kurang cocok sama tempat lain. Karena begitu dipakai hasilnya enggak sesuai sama yang seperti di sini gitu. Jadi lebih stabil yang di sini putus. Tren berolahraga di tengah pandemi akan terus dilakukan masyarakat. Khususnya bagi mereka yang ingin menjaga kondisi tubuh. Agar tetap fit dan terhindar dari virus corona. Komang Suarbawe, Kompas Dewata. Terima kasih.